cek Pak kalau honor enggak wajibkan ngisi PMM tapi kenapa di penilaian capsack nama-nama yang honor otomatis ada ketika mau dikirim ke dinas datanya enggak bisa lanjut karena belum selesai pengisian Oke kita bahas tapi sebelum itu jangan lupa like follow dan share video ini bapak ibu ya Mbak Sarva juga jangan lupa follow ya baik kita bahas eh bapak ibu honor itu atau yang belum ASN atau yang belum itu jatah memang tidak wajib mengisi PMM tapi sebaiknya mengisi kenapa supaya bisa juga dilihat kinerjanya oleh kepala sekolah tapi kalau pun belum mengisi dan kepala sekolah ingin mengirim data ke dinas itu harusnya bisa Oke kita coba langsung praktek saja bapak ibu Nah sekarang ini kan sebenarnya sudah saya balas ya Mbak Salva ini saya sudah minta klik lanjut saja tapi sudah dicoba enggak bisa lanjut karena ada guru yang belum di-delay harusnya sih bisa ya bapak ibu ya Nah sekarang daripada kita apa namanya berdiskusi tanpa bukti atau tanpa praktek kita coba praktek saja harusnya masih bisa mengirim data ke dinas tanpa harus selesai semua nah ini coba bapak ibu lihat ini saya ada akun demo di sini di kasusnya ini SMP negeri 16 bambu ya 16 bambu ini ada gurunya sebanyak apa ini ada 5 guru nah di sini ada dua yang belum selesai ya dua yang belum selesai penilaian tindak lanjut kemudian saya coba akan kirim data kita coba sini ya kita klik kirim data klik oke nah saat bapak ibu ketik atau klik kirim data bapak ibu kecek ya nanti akan dimunculkan rekapannya di sini nah di sini saya baru ada tiga yang ada predikatnya karena yang dua ini nah ini coba lihat ya yang dua ini belum dinilai atau belum selesai prosesnya ini masih ada tiga baru tiga nanti kalau ada yang mau bahas tentang ini bisa kita bahas lanjut lagi lanjut lagi ya kita bahas dulu yang terkait dengan kirim data ke dinas nah ini sekarang statusnya ada lima guru dua yang belum selesai kita coba kirim data ke dinas coba kirim data ke dinas pendidikan di klik aja nah ini bapak ibu ya akan muncul seperti ini coba ada guru yang belum selesai dinilai tetap lanjut anda tetap dapat lanjut namun pastikan guru berikut aktif dan akan dinilai nanti nah walaupun tidak kandidasi tidak masalah nah sekarang untuk mengaktifkan tombol lanjut ini bapak ibu kita klik dulu atau kita ketik dulu apa yang ada di sini harus sama persis huruf kapital tanda titiknya dan seterusnya saya coba kirim ya saya sebentar saya setuju untuk menyelesaikan penyelidikan guru nanti ingat tanda titik titik nah oke aktiflah ya tombol tombol lanjutnya ini ingat bapak ibu harus sama persis ya tulisannya yang ada yang di biru ini kita klik lanjut ada lagi peringatan bapak ibu mohon mencintang hal-hal berikut jadi kita pengiriman dilakukan agar predikat kinerja organisasi dapat diproses kemudian pastikan semua guru sudah masuk ke dalam data penyelidikan nah walaupun diberikan cetatan ini ada dua guru nih yang belum setelah itu bapak ibu klik lagi nih ketik lagi saya setuju saya setuju untuk kirim data penilaiannya huruf kapital ya penilaian kinerja kinerjanya juga ke dinas ini perhatikan ya huruf kapitalnya ini yang mana huruf kapital ini juga ikuti huruf kapital huruf kapital terus ada tanda titik klik titik 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 tulis tanda titik oh iya ini belum aktif ya tanda lanjutnya bapak ibu ya karena ini belum selesai saya ulang lagi pendidikan tambah pendidikan titik nah ini bapak ibu bisa terklik cuma saya belum kirim ya supaya ada lagi nanti kalau ada yang minta contoh saya contohkan kembali oke ini kalau dikirim sudah tidak bisa nanti pada saat ada perubahan lagi baru kita kirim lagi nah ini bapak ibu ya ini bisa dikirim lanjut nah kalau sudah terkirim itu statusnya seperti ini bapak ibu ini contoh yang sudah terkirim tahap penilaian kinerja sudah selesai ini ada tulisan bapak ibu ya data berhasil dikirim ke dinas pendidikan anda dapat lanjut ke tahap berikutnya tahap berikutnya itu adalah penetapan predikat kinerja bapak ibu klik tombolnya nanti akan masuk di bagian sini ini bapak ibu tadi ya yang belum selesai nah disini ada cek penetapan kita menunggu dulu bapak ibu dulu menunggu dari dinas pendidikan nanti ada proses dari dinas pendidikan untuk memberikan predikat kinerja eh sorry predikat organisasi ya atau predikat kinerja organisasi nanti kalau sudah ada hasil dari predikat kinerja organisasi ini bapak ibu kita klik mulai tetapkan berdasarkan predikat kinerja guru kinerja organisasi setelah itu kirim ke guru jadi nanti setelah selesai tahap ini baru kita kirim ke guru barulah guru dapat melihat nilainya di PMM dan nanti akan mengalir ke BKN nah kira-kira seperti itu bapak ibu mudah-mudahan dapat membantu silahkan mbak salva ya bu guru salva silahkan mencoba lagi menggunakan akun kepala atau diminta akun kepala sekolahnya untuk mencoba lagi seperti apa yang tadi saya contohkan jangan lupa di follow ya mbak salva terima kasih salam selamat menikmati